Terima kasih Anda masih bersama kami di Gesur, kalau tadi Pak Salim saya bertanya kepada Anda tentang sosok dari seorang busur, apakah memang pantas disebut sebagai tokoh dari kebinekaan? Oh kalau itu benar, saya kira apa yang saya katakan tadi cerita tentang pengalaman saya di Tuban, di Tuban itu ada candi, kelenteng besar, terbesar di Asia Tenggara, dan itu orang-orang Tiongho berziarah ke situ, dan kalau mereka bicara selalu busur itu hebat, sampai ada teman saya mengatakan, jangan-jangan nanti disini ada patung busur, kira-kira benar. Tapi ya sebenarnya ada satu hal yang mau saya katakan, tadi sudah disinggung, membandingkan Pak Harto dengan busur. Begini ya, saya kira tadi Mas Sisono sudah menjelaskan juga, Pak Harto itu dari kecil tidak pernah merasa aman, kalau kita baca rewati hidupnya. Dia miskin, orang tuanya bercerai, dia dititipkan di rumah keluarga, dan sebagainya. Sebaliknya busur, busur itu pangeran, dia pangeran di kerajaan kakeknya itu, bukan kerajaan dalam pengelihar politiknya. Jadi dia dari kecil dia berasa aman, sehingga dia bisa berbuat apa saja, dan siapapun tidak berani membanta dia. Jadi rasa percaya dirinya sangat tinggi, tidak takut dengan siapa saja, karena itu bisa berbuat apa saja. Dan selalu tadi yang Anda katakan apa, gitu kok, gitu aja kok repot, gitu aja kok repot, gitu. Tidak ada soal susah buat busur. Karena terlihat dari kecilnya. Dia tidak pernah susah, dia tidak pernah susah busur. Pak Harto itu susah terus, dan itu membuat dia tidak merasa aman. Kalau kita, di mata Pak Harto orang terpelajar ketemu beliau, beliau pasang kuda-kuda. Tapi kalau Pak Harto di tengah petani, di tengah nelayan, dia enjoy betul, dia bisa bergurau dengan nelayan. Tapi dengan orang-orang terpelajar, dengan menteri-menteri kayak, oh iya, itu saklek ngomongnya. Saklek bicaranya, kalau Pak Sisiwono melihat, apakah memang Anda 10 tahun menjadi menteri pada jaman era Suwarto, atau apakah memang ada rasa saklek, dan ada rasa ketakutan ketika menjadi seorang pemimpin ketika itu? Sama sekali, saya pribadi merasa beliau orang yang hangat. Orang yang sangat, dia seorang militer, betul-betul komandan. Nah, di dalam salah satu buku, mungkin Pak Salim saya juga membaca ini, Pak Harto menyatakan, Petrus itu saya yang menugaskan. Ya. Kepada Benny Mordani. Tapi di lain pihak, di bukunya Benny Mordani, Benny Mordani mengatakan, saya berinisiatif untuk itu. Ini tipe komandan, masing-masing mau ambil tanggung jawab. Dalam dunia yang lain, semua orang terhadap hal yang begitu, itu bukan saya, itu dia. Yang lain mengatakan, itu dia. Saling lempar. Saling lempar. Itulah komandan. Jadi dia ada kehangatan, ada ketegasan, ada keberanian, ada kecerdasan, pendidikannya tidak tinggi, tapi ada disiplin cara berpikir yang jelas, yang enak bagi mereka yang membantu beliau. Dengan latar belakang, itulah dia dengan cepat bertindak pada 1 Oktober. Karena yang ada pada dirinya, tradisi bahwa kalau General Yanni tidak di tempat, dia pejabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan melihat keadaan seperti itu, beliau mengatakan, kalau ada yang lain tidak mau berani, saya akan bertindak. Dan beliau bertindak menghadapi Gestapu pada waktu itu. Jadi penjelasan Anda itu tentang apa yang Anda ketahui mengenai Pak Arto, menjelaskan juga keputusan Pak Arto hari itu untuk mengambil tindakan. Dan tidak menunggu General Nasution yang pangkatnya lebih tinggi dari beliau. Kalau Romo melihat dari sosok seorang Pak Arto, seperti apa? Anda cukup mengenal sosok dari Presiden Suharto ketika itu? Kalau saya, dari seorang pahlawan, saya mengharapkan tiga hal. Yang pertama, dia memberikan jiwa raga bagi bangsanya atau bagi tugasnya. Yang kedua, dia tidak terlibat dalam pelanggaran berat hak-hak azasi manusia. Yang ketiga, dia bisa saja membuat kesalahan karena orang biasa, pokoknya seorang pahlawan jangan untuk waktu yang lama, selama dia itu misalnya memimpin, melakukan katakan saja pelanggaran moral seperti korupsi atau sebagainya. Jadi itu akan saya pakai sebagai kriteria bagi siapa saja yang mau diangkat menjadi pahlawan. Sangat panik, Pak Sarin. Ya, kalau itu di-apply kepada Pak Arto, masalahnya adalah Pak Arto mempunyai kesempatan atau diberi kesempatan terlalu lama, sehingga kemungkinan dia berbuat baik dan beliau banyak berbuat baik, kemungkinan beliau berbuat tidak baik juga besar karena beliau berkuasa terlalu lama. Nah, persoalannya yang paling penting adalah kenapa itu bisa terjadi. Menurut saya, ini adalah kesalahan bangsa ini. Bangsa ini memberi kekuasaan kepada satu orang dengan tidak mengatur kapan berapa lama orang itu berkuasa. Oleh sebab itu, disitulah pentingnya undang-undang dasar diatur supaya membatasi kekuasaan seorang yang diberi kekuasaan, agar tidak terbuka kesempatan bagi dia untuk berbuat kesalahan. Nanti kalau Anda katakan ada kesalahan karena memang hampir 30 tahun memimpin Indonesia, apakah ini membuat pro dan kontra begitu banyak ketujukan kepada Pak Arto? Dijawabannya nanti, Pak. Oke. Kita sampai kembali di Kestru. Anda masih kembali bersama kami di Kestru. Saya akan bertanya kepada Pak Sisiwono ini, tampaknya pro dan kontra gelap pahlawan khususnya untuk Pak Arto menimbulkan pro dan kontra yang panjang ya, Pak. Saya melihat bahwa belum diberikannya anugerah pahlawan nasional kepada Pak Arto maupun Gustur, sesuatu yang biasa. Sama biasanya, sama seperti Bung Karno baru menerimanya pada tahun 2012, memerlukan waktu. Tapi dengan atau tanpa gelar itu, Pak Arto adalah Pak Arto, Gustur adalah Gustur, dengan segala kontribusinya pada negara bangsa ini. Saya sendiri menganggap beliau telah memberikan jasa yang besar pada negara ini, dan pada waktunya yang tepat akan mempulih gelar itu. Baik. Romo? Saya kurang lebih sependapat juga. Saya kira kita sebaiknya masih menunggu, supaya ada sedikit jarak, dan mungkin ada sedikit tambang generasi yang bisa menilai hal itu, terutama dalam kasus Pak Arto, masih ada hal-hal yang harus menjadi lebih jelas dalam sejarah, menurut saya terlalu pagi. Kalau Gustur, saya sebetulnya tidak keberatan. Kalau beliau sekarang pun menjadi pahlawan, itu pun sebaiknya masih kita menunggu, karena dia terlalu pendek ke Presidenan. Baik. Prof. Roni? Ya. Menurut saya, kedua beliau ini sama-sama layak untuk memperoleh gelar pahlawan, ya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Tapi saya sedikit saja ingin menyinggung apa yang sampaikan tadi oleh Pak Sis, bahwa Pak Arto itu tipe dimensi budaya yang long-term orientation, yang di samping berpikirnya holistik dan juga linear, itu mungkin kalau dikaitkan dengan apa sampaikan Pak Salim tadi, beliau berasal dari keluarga yang bukan orang kaya dan sebagainya itu, merasa sesuatu belum terselesaikan, jadi ingin berangkali panjang lagi, ya. Berbalikkan dengan itu adalah Gus Loh. Gus Loh tidak ada beban sama sekali, tidak ada perasaan insecure, sehingga kemudian dia termasuk dimensi budaya, short-term orientation. Dalam kemudiannya cepat-cepat saja begitu. Singkat saja Pak Salim, singkat saja. Saya kira itu. Apa yang penting buat saya, pengalaman dari masa lalu, itu adalah bangsa ini, bangsa kita, tidak boleh memberi carte blanche kepada siapapun yang kita pilih mengurus negeri ini. Kita harus bikin aturan yang benar, supaya orang yang diberi kekuasaan, tidak menyalahgunakan kekuasaannya, karena dia berkuasa terlalu lama. Dalam rangka itulah, kita harus selalu memikirkan, selalu harus mengusahakan, agar undang-undang dasar kita, selalu up to date dengan kebutuhan kita, jangan sampai kita menjadi korban, tirani dari undang-undang dasar kita sendiri, karena sudah kita alami banyak hal, sebagai akibat dari longgarnya kita, mengontrol orang yang kita pilih. Yang kita berada proses ke depannya bisa lebih cepat lagi ya Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Salim, terima kasih Prof untuk waktunya, terima kasih Romo untuk waktunya, dan juga Pak Susono untuk waktunya. Dan pemirsa demikianlah gesture malam ini, saya Sinta Puspita Sari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.